Kabupaten Tabalong mencanangkan 12 desa di 12 kecamatan sebagai kampung KB. Pencanangan dilakukan oleh Bupati Tabalong pada peringatan Hari Pertanian, Koperasi dan Keluarga Berencana, Pertasi Kencana, Kamis 13 September lalu. Kampung KB dianggap efektif untuk mengendalikan jumlah penduduk. Di tahun 2014, kepesertaan keluarga berencana di Kabupaten Tabalong kurang dari 50 persen. Dan di tahun 2018 meningkat menjadi 79 persen. Bupati Tabalong Anang Syafiani mengungkapkan, pencanangan kampung KB akan terus dilakukan sampai masyarakat Tabalong menyadari pentingnya membatasi jumlah anak dalam keluarga. Agar para orang tua dapat fokus memberikan yang terbaik untuk anak, hingga menciptakan generasi yang berkualitas. Ketika ulan diberi amanah oleh Pian sebagai Bupati Tabalong, Tabalong dilihat dari jumlah pasangan usia subur di bawah 50 persen yang ikut KB. Sekarang berkat kerja keras, kader BKB, kader sub-BPKBD, dan sebagainya, dari jumlah pasangan usia subur yang ada di Kabupaten Tabalong, peserta KB-nya sudah 79 persen. Bahkan tadi kampung KB-nya sudah 24. Dari 121 desa di Kabupaten Tabalong, 24 desa diantaranya telah dinyatakan sebagai kampung KB. Kedua puluh empat desa tersebut tersebar di 12 kecamatan di Tabalong. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.